Pernah gak sih kalian berpikir, gue cuma dibayar gaji segini, terus ngapain sih gue mesti kerja lebih? Apa untungnya buat gue? Yang ada gue malah disabotasi sama perusahaan gue. Hmm, gue mau kaya satu pemikiran baru, kenapa kalian tuh harus ekstra mal, dan justru ini cara paling efektif untuk membungkam employer kalian. Halo guys, salam kenal buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini. Setiap Senin, terhadap Buda Jumat, gue selalu berbagi kontak-kontak seputar social media, marketing, personal development, dan juga finansial. Supaya membantu kalian untuk punya karan yang sustainable ke depannya, karena gue percaya semuanya pasti bisa karena terbiasa. Jadi buat kalian yang ngerasa kayak pengen banget untuk belajar soal hal-hal seperti ini, silahkan di-subscribe, kalau gak juga gak apa-apa, tonton dulu sampai habis, yang penting kalian dapat message dari video ini. Banyak banget mereka ini konten-konten yang ngomongin soal sabotase employer terhadap employ-nya, ngerasa digaji kecil kemudian, tapi dimaksimalin, dieksploitasi layaknya kayak budak gitu ya. Dan disini gue setuju banget nih, banyak banget memang employer yang mengeksploitasi karyawannya. Sehingga perusahaan tuh, jadi untung banget gitu, dapet labor yang murah, tapi hasilnya maksimal. Tapi dalam konteks ini, ada beberapa hal yang mungkin kalian tuh gak pernah lihat, perspektif yang hanya dilihat oleh employee. Karena gue juga pernah ada di sisi employee, dan saat ini udah menjadi employer juga. Jadi gue melihat dua perspektif yang berbeda. Gimana akhirnya, gue dari yang dulu employee, sekarang paham, ternyata ini loh, ada beberapa faktor yang menjadi consideration ketika kita memutuskan untuk melakukan hiring terhadap karyawan-karyawan kita. Sebelum kita masuk, gue mau kasih satu video dulu, dimana ini hasil obrolan gue dengan temen gue, Duina, sebagai orang yang juga dulu pernah menjadi karyawan, sampai akhirnya sekarang menjadi entrepreneur. Jadi, kita akan mulai. Kayaknya Duina. Menurut gue, hubungan antara employer dengan employee itu transaksional. Dan menurut gue itu tuh bisa, ada tawar-menawar lah. Dan ketika lo pengen punya nilai lebih, ketika lo mau menilai diri lo lebih, atau lo mau memberikan penawaran untuk diri lo lebih, nah itu tuh lo harus menunjukin juga apa yang udah lokasi ya, bukan yang bisa lokasi ya. Apa yang udah lokasi untuk company-nya, sehingga lo bisa punya bargaining point lebih tinggi gitu dibandingin sebelumnya gitu. Kalau bedanya udah sama bisa adalah, kalau bisa masih ngawang nih, gue gak tau beneran lo bisa lakuin apa enggak. Sedangkan kalau udah, untuk lo bisa punya penawaran itu ke employer, jadinya lebih enak gitu. Karena gue minta naik contoh, gue minta naik gaji. Kenapa? Karena gue udah bawa proyek ABCD, gue udah kerjain ABCD gitu ya. Ya masa lo cuma gaji gue 2 juta gitu misalnya, itu lo punya bargaining point lebih gitu. Dan salah satu bargaining point ini bisa didapetin ketika lo udah memberikan effort lebih gitu. Untuk lo bisa kasarnya eligible untuk bisa bergain ke employer lo, jadinya lebih gitu ketika udah lakuin itu menurut gue ya. Apa lo harus ada effort lebih di kerjaannya? Supaya lo juga dapet pengalaman lebih sih menurut gue. Karena kalau misalnya lo tetap bekerja sesuai dengan apa yang diberikan. Satu, lo tidak menambah skill sama knowledge lo. Dua, lo juga tidak akan pernah mendapatkan kesempatan dari itu untuk naik jabatan atau pindah divisi. Atau berkembang lebih luas lagi gitu. Karena gue sebagai employer juga gue tidak tau kayak si William ini sebenarnya punya potensi lain gitu. Selain cuma di divisi itu, selain cuma di role itu gitu. Nah itu tidak akan pernah ter-notice kalau lo gak pernah expand lo punya ruang lingkup kerja lah gitu. Kalau lo gak pernah expand kan gak pernah ketahuan gitu. Apa aja nih potensi yang sebenarnya lo miliki yang bisa lo lakukan untuk si company ini lebih gitu. Sehingga si company ini bisa atau berani untuk membayar lo lebih gitu menurut gue. Nah kan kalau sekarang kan banyaknya belum ada hasil tapi udah minta duluan DP gitu. Nah kan kalau employer kan kita tidak main DP, kita punya bisnis, spa gitu yang harus dipikirkan gitu. Gak cuma sekedar kita bukan investasi sampai berani bayar lo sekian menunggu lo bisa ngasih kita apa gitu. Beberapa poin yang bisa kita pelajari dari video tersebut adalah over value itu gak pernah salah. Karena apapun yang kalian lakukan itu, itu adalah bentuk investasi kalian terhadap masa depan kalian. Seringkali kita tuh salah memiliki mindset bahwa kita bekerja untuk perusahaan. Padahal kalian tuh sudah bekerja untuk membangun masa depan kalian sendiri. Apapun yang kalian lakukan, setiap jeripa ya, keringat, kesulitan, kesusahan, dan kelelahan kalian, itu adalah hal-hal yang akan kalian bawa terus sampai kalian mati. Dan satu-satunya yang dapatkan perusahaan adalah keuntungan secara kapital. Dan kalau misalnya kalian merasa gak dihargai di perusahaan tersebut, kalian tinggal pergi meninggalkan. Yang rugi justru adalah perusahaan karena mereka kehilangan talenta yang berhasil memberikan pendapatan untuk mereka selama ini. Jangan berpikir bahwa kalian itu rugi, justru kalian itu lagi membawa investasi kalian sendiri kok. Dan di awal-awal, banyak sekali fresh value duit ini yang merasa sangat percaya diri dengan kemampuannya. Confidence itu bagus, tapi ketika kalian overconfidence, kalian itu justru menunjukkan kelemahan kalian sendiri. Karena sebagai orang yang baru lulus dari dunia kuliah masuk ke dalam industri, yang kalian bawa itu adalah teori dan juga idealisme yang kadang-kadang itu suka ngawang-ngawang. Jadi kalian merasa kita punya ide yang luar biasa, yang kreatif banget, tapi di dalam mata pelaku industri, itu tuh seringkali gak realistis. Buat gue, idea is cheap, but execution is golden. Jadi kalau misalnya kalian mau menunjukkan kompetensi kalian, kalian bisa menunjukkan bagaimana kalian bisa secara sukses mengeksekusi ide tersebut dengan hasil juga yang memuaskan. Karena dengan seperti itu, itu akan menjadi satu tolong ukur yang baik, kalian jadi punya bear gain power yang lebih. Dengan seperti itu, akan lebih mudah ketika kita minta kenaikan gaji. Dan buat gue itu fair-fair aja, selama dia bisa menunjukkan kompetensi dan bukti yang nyata, it's fine. Dan dari sisi employer, kita juga gak mau berinvestasi ke sesuatu yang memang belum terbukti bahwa itu qualified. Jangan berekspektasi bahwa karena kalian lulus dengan IPK yang bagus, nilai yang bagus, banyak aktif di mana-mana, itu membuat kalian itu jadi lebih baik daripada yang lainnya. Karena pada dasarnya, apa yang kalian pelajari di bangku sekolah dengan di dunia kerja, itu adalah satu hal yang completely different. Jadi buat kalian yang lagi merasa, kalian lagi dieksploitasi sama tempat kalian bekerja, silahkan ubah mindset kalian. Karena kalau kalian stick dengan mindset seperti itu terus-menerus, kalian gak akan lebih dari sekedar employee. Nanti pada waktunya, di saat kalian akan someday menjadi employer, dan kalian akan baru paham bahwa ternyata memberikan value yang lebih itu hal yang paling krusial dalam mendukung pertumbuhan bisnis sekalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue percaya semua pasti bisa karena terbiasa. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax